Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk hiburan dan berbagi informasi. So, berbuat baiklah pada setiap orang, kapanpun dan dimanapun, terutama di kolom komentar. Jangan tunjukkan komen kebencian atau kata-kata yang menyakiti pada siapapun juga. Dan dalam setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Nggak pakai lama, watch. Jo Cingu dilahirkan pada tanggal 11 Juni 1971 dari pasangan Maria dan Nino Cingu. Kedua orang tuanya berimigrasi dari Italika, Australia jauh sebelum Jo lahir. Jo memiliki seorang adik laki-laki berusia 4 tahun lebih muda bernama Anthony. Keluarga mereka masih memiliki kebiasaan tradisional seperti makan malam bersama setiap harinya. Mereka saling terikat satu sama lainnya. Jo adalah orang yang menyenangkan dan memiliki kepribadian yang terbuka. Dimanapun dia berada, semua orang menyukainya. Pada usia 24 tahun, dia lulus kuliah dengan gelar sarjana teknik sipil. Setelah berlibur beberapa saat ke Eropa, dia mulai bekerja di sebuah perusahaan teknik sebagai proyek manajer. Pada tahun 1995, saat Jo sedang hangout di sebuah klub, dia bertemu seorang gadis India yang cerdas dan cantik bernama Anu Singh. Anu Singh seorang sarjana ekonomi lulusan dari Australian National University di Canberra. Saat itu, Anu sedang berlibur ke Newcastle untuk mengunjungi teman serta keluarganya. Sepulangnya nanti, dia berencana akan kembali melanjutkan kuliah di Universitas Hukum. Anu Singh dilahirkan di India dari pasangan Patty dan Surinder Singh. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai dokter. Mereka pindah ke Australia saat Anu berusia 2 tahun. Namun berbeda dengan Jo, yang dikenal memiliki banyak teman dan menyenangkan, Anu justru sebaliknya. Dia memiliki reputasi sebagai gadis yang dramatis. Teman-temannya menyebutnya sebagai drama queen. Sehingga jarang orang yang mau berdekatan dengannya. Namun setelah tamat SMA, dia pindah ke Canberra untuk kuliah. Namun di sini, karena tidak memiliki teman, Anu menjadi kesepian dan homesick. Untuk menyibukkan dirinya, Anu mengambil banyak kelas tambahan. Di tahun 1995, Anu mengetahui jika dia memiliki masalah kesehatan mental. Di saat inilah, dia memutuskan untuk berlibur hingga akhirnya dia bertemu Jo. Namun di waktu mereka bertemu, saat itu Anu sudah memiliki pacar bernama Simon Wells. Walaupun Anu tetap berhubungan dengan Jo secara diam-diam, tidak butuh waktu lama bagi Simon untuk mengetahuinya dan memutuskan hubungan mereka. Setelah perpisahan ini, Anu menjadi depresi dan mulai menggunakan obat terlarang. Diiringi dengan kesehatan mental yang memburuk, Anu pun mulai melakukan diet serta olahraga yang berlebihan akibat tidak pede dengan bentuk tubuhnya. Tidak tanggung-tanggung, Anu melakukan empat macam diet sekaligus dan olahraga selama berjam-jam. Baginya, lebih baik dia tidak hidup daripada harus menjadi gemuk. Karena hal ini, dia mulai menghidap bulimia. Bulimia adalah gangguan makan yang berpotensi mengancam nyawa. Penderita dengan kondisi ini memiliki nafsu makan tidak terkendali yang kemudian akan melakukan hal-hal ekstrim untuk mengurangi berat badan dengan cara memuntahkan makanan, diet ketat, atau olahraga berlebihan. Ketika orang tuanya mengetahui hal ini, mereka membujuk putrinya untuk berobat yang saran ini ditolak oleh Anu. Walaupun di saat itu Anu sedang berpacaran dengan Joe, namun dia tidak berusaha untuk mengobati dirinya. Di tahun 1996, ketika dia kembali ke kampus, hubungan LDR mereka tetap berlanjut. Setiap akhir pekan, Joe akan mengunjungi Anu di Canberra yang berjarak 10 jam pulang pergi dengan mengendarai mobil. Lelah dengan jarak yang jauh, dengan mengorbankan pekerjaannya, Joe akhirnya memutuskan untuk pindah ke Canberra agar bisa selalu berdekatan dengan kekasihnya. Orang tua Joe merasa keberatan dengan hal ini. Mereka merasa khawatir karena sejak Joe berhubungan dengan Anu, sikap Joe mulai banyak berubah. Bagi keluarga mereka yang tradisional, sebelum Joe pindah ke Canberra, saat itu dia masih tinggal bersama orang tuanya. Bagi orang tuanya sendiri, cukup janggal jika anak mereka tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Joe telah dewasa. Walaupun mereka telah memperingatkan Joe, Joe tetap pindah. Di Canberra, mereka tinggal di sebuah apartemen dan membuka rekening bank bersama. Sejak mereka tinggal serumah, untuk sementara kesehatan Anu pun membaik. Namun, saat kuliah dimulai, Anu kembali terobsesi dengan dietnya yang membuat dia tidak makan berhari-hari. Selain itu, Anu tidak memperhatikan penampilannya lagi. Pakaiannya berantakan dan acak-acakan yang sangat berbeda dengan dirinya yang dulu yang selalu fashionable. Dia pun kemudian melakukan konsultasi dengan psikiater yang ada di kampusnya. Di akhir 1996, saat Anu libur kuliah, mereka pulang ke Canberra untuk berlibur selama beberapa minggu di rumah keluarga Joe. Walaupun Anu sangat sopan, tetapi ibu Joe merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Anu dan gadis ini tidak seharusnya bersama Joe. Di tahun 1997, Joe mulai merasa tidak tahan dengan sikap Anu yang tidak pernah mau berobat. Sehingga, dia berencana untuk mengakhiri hubungan mereka karena Joe tidak tahan dengan kekasihnya yang drama Queen. Anu selalu merasa dirinya mengalami sakit parah, dia bahkan percaya jika sedang mengidap HIV. Ketika diperiksa oleh dokter, sang dokter mengatakan dia baik-baik saja secara fisik dan tidak memiliki penyakit apapun selain kesehatan mentalnya yang bermasalah. Walaupun Anu tahu, dia seharusnya dirawat oleh si dokter, tetapi karena dia merasa kecewa dengan diagnosasi dokter, Anu pun tidak mau dirawat olehnya. Pada orang tuanya, Anu mengaku saat itu sedang mengidap penyakit parah dan sedang sekarat. Begitupun ketika mereka berusaha membantu Anu, sang putri lagi-lagi menolaknya. Hal yang sama terjadi pada Joe ketika dia mengusulkan untuk berobat, Anu menjadi marah yang berujung dengan pertengkaran. Pada satu waktu, Anu pernah mengatakan pada temannya jika dia ingin membunuh mantan pacar Joe dan Joe. Namun temannya saat itu menganggap jika Anu sedang marah dan tidak serius akan melakukannya. Pada akhir Oktober 1997, saat Anu menyadari Joe mulai menjauh darinya, dia merencanakan akan melenyapkan dirinya bersama-sama dengan Joe. Anu mencari berbagai cara dengan mencari tahu dari berbagai buku di pustaka tentang cara melakukan hal tersebut. Dia melakukan hal itu karena percaya dirinya sedang sekarat dan dia ingin Joe ikut bersamanya. Pada tanggal 20 Oktober 1997, Anu dengan bantuan temannya yang bernama Martha Morell mengadakan pesta makan malam di sebuah rumah baru. Rata-rata semua yang hadir di pesta tersebut adalah orang-orang yang mengetahui jika Anu berencana untuk melakukan hal tersebut dengan Joe. Namun tidak ada satupun yang membahas hal ini karena mereka beranggapan jika Anu hanya bercanda. Kesokan harinya saat pesta telah berakhir, Joe merasa tidak enak badan. Namun karena dia harus bekerja, Joe memaksakan dirinya bangun dari tempat tidur. Dia beranggapan pusingnya pagi itu akibat dari minuman semalam. Pada tanggal 24 Oktober, Anu kembali mengadakan pesta makan malam. Sama seperti tempoh hari, saat bangun di pagi hari, Joe merasa tidak sehat dan hingga keesokan harinya Joe masih sakit. Seharian dia berbaring di tempat tidur dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Alih-alih menelpon dokter atau ambulan, Anu justru menelpon temannya untuk memberi tahu bahwa Joe overdosis karena pemakaian narkoba. Dan Anu mengaku jika dia yang telah memberikan Joe barang tersebut. Ketika temannya menyuruh Anu untuk menelpon ambulan, Anu menolaknya dengan alasan jika Joe melarangnya. Selama beberapa menit mereka berdebat sebelum akhirnya Anu menelpon ambulan. Namun yang terjadi adalah saat dia menelpon ambulan, Anu tidak menjelaskan secara spesifik tentang keadaan Joe yang membuat operator kebingungan. Dia juga beberapa kali salah menyebutkan alamatnya dan memberi nama palsu sebagai Olivia sebelum akhirnya dia memberikan informasi yang sebenarnya. Saat ambulan tiba di sana, Joe sedang terbaring di tempat tidur dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan cairan berwarna coklat keluar dari mulutnya. Dan Joe tidak berhasil diselamatkan. Saat dilakukan otopsi, mereka menemukan jika darah Joe memiliki kandungan narkoba dengan kadar yang sangat tinggi. Yang terlihat tidak wajar jika hanya dipakai untuk bersenang-senang. Mereka segera menghubungi polisi yang kemudian mengetahui bahwa Joe sama sekali tidak memiliki riwayat sebagai pemakai, tidak memiliki catatan kriminal, serta tidak pernah terlibat dalam masalah hukum. Selain Joe masih muda, sehat bugar, dia juga tidak memiliki masalah mental. Polisi mencurigai jika ini adalah kasus pembunuhan. Saat diinterogasi, Anu mengatakan jika mereka telah sepakat untuk melenyapkan diri bersama-sama. Namun ketika penyidik mempertanyakan mengapa hanya Joe yang meninggal, sementara Anu baik-baik saja dan hanya diam menyaksikan kekasihnya sedang sekarat, Anu tidak bisa menjawabnya. Beberapa hari kemudian, Anu mengakui jika dia telah mencekoki Joe sehingga Joe meninggal. Dia memasukkan obat ke dalam gelas kopi Joe yang membuat Joe tertidur. Dan saat Joe telah tidur, Anu menyuntikkan narkoba dalam dosis tinggi. Hal ini telah dia lakukan berulang kali bahkan sebelum diadakan pesta makan malam tersebut. Saat persidangan, Anu menyatakan dirinya tidak bersalah. Walaupun pengacaranya membela dengan berbagai alasan kesehatan mental, namun pengadilan memutuskan Anu bersalah atas pembunuhan tidak disengaja. Anu difonis hukuman penjara selama 10 tahun dengan kesempatan pembebasan bersyarat. Keluarga Joe sangat kecewa dengan putusan ini dan setelah fonis dibacakan, ibu Joe meneriaki Anu berharap agar gadis itu membusuk di neraka. Tidak hanya ibu Joe, publik juga sangat marah dengan putusan yang dianggap terlalu ringan. Selama Anu dipenjara, dia sempat diberikan izin keluar untuk kuliah dan menamatkan kuliah dengan gelar master di bidang kriminologi. Dan pada tahun 2009, dia mendapatkan gelar PhD serta menerbitkan sebuah tesis perjudul The Australian Female Criminals. Dalam menjalani hukuman, Anu mendapatkan pengobatan. Walaupun dia dibebaskan pada tahun 2001, namun hingga saat ini tidak diketahui penyebab sebenarnya alasan dia telah melenyapkan Joe. Bahkan setiap kali diwawancara, dia mengaku tidak mengetahui kenapa dia melakukan hal tersebut. Menurutnya, saat itu dia sedang bergumul dengan penyakit mentalnya. Dia juga meminta maaf pada keluarga Joe yang ditolak oleh Maria. Terima kasih telah menonton! Dan cukup sampai disini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung disini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then, siyah!